hmm rasanya enak banget teman-teman ya jadi bumbunya itu merosot banget ke dagingnya kemudian ini agak pedas jadi cocok banget nih buat teman-teman yang suka pedas wajib dicobain halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semoga selalu dalam badan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah riskinya amin oke teman-teman kali ini saya mau ajakan teman-teman untuk nyobain salah satu kuliner yang terkenal banget dengan menu prongkosnya yaitu di warung hijau mbak pri seperti apa rasanya yuk langsung aja kita gas dan sebu ya boleh tahu ini menunya apa aja pak bu menunya punya kami ini spesialnya bronkos daging oh bronkos iya kayak gini bronkos daging itu mau di kalau mau ditambah krecek bisa seperti ini 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 kan bronkos daging kamu ada yang gak suka daging ini bronkos tahu sama kacang tulu kacang tulu jadi ada dua macam ya pokosnya ya ada daging sama ini yang kacang tulu terus ada juga ini menu terik daging terik daging oh iya terik daging kayak opor yang opor daging dan ini opor ayam oh ada opor ayam juga wah banyak panas ayamnya ayam kampung ya bu ya ayam kampung ini topping-topingnya kalau mau bronkos ditambah telur ceplok bisa terus bronkos sama ini juga bisa ini telur apa ini ku namanya telur semur telur semur telurnya telur bebek ini telur ini juga ramasan juga oh ramasan campur-campur gitu ya bu ya campur-campur bronkos dan lain-lain macam-macam sayurnya juga bu jarang kopaya ya bu jarang kopaya ya bu jarang kopaya parit ini apa ini bu babat isoparu babat isoparu itu ayam goreng oh itu isoparunya wah gedefang tadi ya sama jengkol wah rangka banget nah kalau disini konsepnya prasmanan atau bagaimana itu aku mau prasmanan bisa kalau prasmanan ambil sini bisa diambilin disajikan juga disana oke bu kalau mau prasmanan tamunya kan tinggal milih oh iya milih bu saya bronkos sama kresek oh iya iya nanti diambil kalau bu saya mau dipisah oh bisa bisa saya mau cobain semua bu ya nanti diambil oh iya indi sakit sakit saya sudah ngga sabr nipu yo pras selamat menikmati Nah teman-teman, Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di dapurnya warung hijau Mbak Pri Nah sekarang saya mau lihat ini proses masaknya berongkos Saya dengan Mbak siapa ini Mbak? Mbak Puji Mbak Puji Nah ini lagi bikin berongkos apa ini Mbak? Ini berongkos daging sapi Berongkos daging sapi Nah ini masanya masih pakai kayu bakar ya Mbak? Iya Nah kalau boleh tahu bahannya apa saja Mbak? Bahannya Ya ini bahan dari legendaris ibu ya Larisan ibu Terutama keluar Keluar Oh iya sih ya Ini rawan ya Oke ya Oke Terus Yang pasti dagingnya ada cabai juga Mbak ya? Cabai Bawang merah, bawang putih Kencur jahe Nah kalau proses masaknya ini berapa lama Mbak? Proses pertama itu dagingnya direbus dulu Terus kita potong-potong diadu Terus kita masak lagi pakai kluwek Nah itu namanya daging kluwek Nah terus kita buat buahnya sendiri Buahnya Buahnya itu nanti bumbunya ada bawang putih, bawang merah, lau salam serai Jadi ini cipisa ya Nah cipisa terus dapat dicampur gitu Iya Setelah itu dimasak santannya sampai buah Terus keluarannya ini daging sapinya dimasukkan Oh total berapa lama itu Mbak? Ya maksimal satu setengah jam Oh satu setengah jam? Nanti kalau kelamaan remuk Oh iya Jadi itu ya remuknya Wah menarik banget Jadi sini masaknya masih tradisional teman-teman ya Pakai kayu bakar Tapi memang itu katanya rasanya beda ya Kalau kita pakai situ Mbak ya Iya Sangat beda Oke teman-teman alhamdulillah ini makanannya udah dateng ya Tadi saya udah ngambil macem-macem nih teman-teman Yang pertama ini ada bronkos daging Ini spesialnya disini ya ada bronkos daging Kemudian ini ada bronkos kacang dulu ya teman-teman Oh menarik banget Ini ada teri daging Kemudian ini ada jengkol nih Jengkol Kemudian ini ada sambal goreng telur ceplok ya Kemudian ada semur telur Kemudian ada opor ayam kampung Ada krejak juga dan gak ketinggalan nih ada sambal petiwa Untuk minumannya saya peseni teman-teman yang khas disini yaitu ada STP ketan Gak usah berlama-lama yuk langsung aja kita makan Nah teman-teman untuk pertama-tama saya mau nyoba ini bronkosnya ya Ini ada bronkos daging Wah menarik banget nih teman-teman Ada cabenya ini Wah nantap Kita ambil yang bronkos daging Kemudian kita tambahkan nih bronkos yang kacang dulu Ini ada kulit melinjunya juga nih teman-teman Wah menarik banget ya Kita tambahkan Mantap Terus kita tambahkan juga krejaknya Nah ini satu paket ya teman-teman Jadi perpaduan yang sempurna ini Matap Oke teman-teman sekarang kita cobain Yang bronkos daging dulu ya Wah kita tambahkan nasi putihnya nih teman Mantap Bismillah Mari makan Hmm Rasanya enak banget teman ya Jadi bumbunya itu ngereset banget ke dagingnya Kemudian ini agak pedas Jadi cocok banget nih Buat teman-teman yang suka pedas Wajib coba Oke teman-teman sekarang kita cobain nih Yang bronkos kacang dulu ya Kalau kita campur sama nasi putihnya Asal dan kita makan Hmm Rasanya enak banget teman-teman ya Nah kalau yang bronkos kacang dulu ini Tidak terlalu pedas teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang Apa Tidak biasa makan pedas ini Cocok banget nih Lupain bronkos yang kacang dulu Rasanya cenderung gurih nih teman-teman Nah teman-teman sekarang kita coba ya Kita campur nih Ada bronkos daging Kacang dulu Kemudian kita tambahkan kreceknya Weh Mantap Bismillah Mari makan Enak banget teman-teman Jadi ada pedasnya Ada manisnya Ada gurihnya Jadi perpaduan yang sempurna Oke teman-teman sekarang kita mau coba nih Yang teri daging Wah mantap banget ya Tanya enak banget nih Langsung aja yuk kita Angkut Kita cobain dulu teri dagingnya Tunggu teman-tunggu ya Mantap Mari makan Hmm Dagingnya ampuk banget teman-teman Dan bumbunya ngeresap banget Jadi Agak manis ya Agak manis Jadi cocok banget nih rasanya Ada gurihnya Ada manisnya Kita tambahkan sama nasi putihnya Mantap Oke teman-teman sekarang kita coba nih Sambal goreng telur ceplok Wah mantap ya Oke langsung aja kita angkut Dan kita tambahkan peti nih teman-teman Wah cocok banget ya Teman-teman yang suka makan peti Disini juga ada Mantap Sambal goreng telur ceplok Utambah peti Mantap Oke teman-teman sekarang kita coba nih Opor ayam kampung Langsung aja ya Kita angkut pake tangan nih teman-teman Wah teman-teman Opor ayam kampungnya empuk banget ya Nikmat banget Dan bumbunya ini enak banget Mantap Nah teman-teman untuk minumannya Saya pesan nih Estapik ketan Wah mantep ya Kayaknya seger banget nih Langsung aja yuk kita minum Seger banget teman-teman ya Jadi kita tadi udah makan aneka menu istimewa Minumnya disekrim pake estapik ketan Mantap Mantap Oke teman-teman Saya udah selesai menikmati aneka hidangan istimewa Yang ada di warung hijau mbak free Rasanya mantep banget Jadi rekomendannya buat teman-teman Yang lagi di Jogja Ataupun di Magelang Bisa nyobain mampir kesini Oke teman-teman Jalan-jalan kita sampai disini dulu ya Semoga bermanfaat Bisa menjadi referensi Untuk teman-teman semua Sampai jumpa di jalan-jalan pikirnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di jalan-jalan pikirnya ya 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 Terima kasih.